Hai 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 Sobat Unjapedia Ngomongin tentang kreativitas mahasiswa-mahasiswi Universitas Jambi Tidak akan ada habisnya Kali ini berdasarkan fenomena keresahan sampah limbah yang ada Kerajinan tangan pun tercipta Kria dari batok kelapa diolah sedemikian rupa indahnya Menghasilkan beragam kerajinan bernilai jual Malam minggu ceria makan gula lipake kismis Tonton Unjapedia berikut ini ya manis Batoku adalah usaha yang didirikan oleh anak muda asal kota Jambi Yang berasal dari Universitas Jambi Batoku Jambi bergerak di salah satu subsektor ekonomi kreatif Yaitu di bidang kria atau kerajinan tangan Diawali dengan keresahan akan banyaknya sampah limbah batok kelapa yang ada di sekitar Dan kurangnya oleh-oleh kehas kota Jambi Maka dari situlah tercetus terbentuknya usaha batoku Jambi ini Memanfaatkan limbah batok kelapa menjadi kerajinan tangan Yang bernilai tinggi dan memiliki nilai jual Batoku Jambi didirikan pada Januari 2023 Tetapi ide bisnisnya sudah berjalan mulai dari tahun 2019 Mulai dari pandemi COVID-19 Kami membuat ide bisnis untuk bergerak di bidang kerajinan tangan atau kria Batoku yang berarti batok Bahan baku yang kami buat untuk membuat kerajinan tangan ini Ku adalah yang berartikan batoku itu batok milik kita semua Karena kota Jambi adalah salah satu komoditi terbesarnya yaitu batok kelapa Dan limbah batok kelapa sangat banyak di kota Jambi Jadi itu yang kami manfaatkan sebagai bahan dari pembuatan kerajinan tangan Semakin berkembangnya usaha ini Kami menyadari bahwa butuhnya support dan bantuan Untuk sarana dan perasarana produksi kami Alhamdulillah kami mengikuti program mahasiswa wira usaha Dari Universitas Jambi Dan lolos pendanaan pada tahun 2023 Dari situlah terbantu kami untuk meningkatkan kualitas Dan jumlah barang yang kami hasilkan Dari bantuan pendanaan tersebut Kami bisa membeli sarana dan perasarana alat yang kami butuhkan untuk menunjang usaha ini Batoku Jambi terdiri dari 5 orang anggota Yang tiga berasal dari FKIP yaitu Prodi PPKN Dan dua dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu Prodi Ekonomi Pembangunan Kami bersatu disini menyatukan visi dan misi Karena memiliki ketertarikan yang sama terhadap kerajinan tangan Maka dari itu terbentuklah tim yang bernama Batoku Jambi ini Batoku Jambi juga berkolaborasi bersama abang angkat saya Yaitu abang Ahmad Syafri Yang merupakan mentor sekaligus mengajari kami dalam proses produksi Kebetulan abang angkat saya ini bergerak di bidang kerajinan tangan Maka dari itu rumah beliau dijadikanlah base camp dan rumah produksi untuk Batoku Jambi Base camp atau rumah produksi dari Batoku Jambi yaitu berada di Jalan Kapten Diram RT16 No.60 Kecamatan Jurutung, Kota Jambi Proses produksi kami mulai dari tahap pencarian batok hingga tahap finishing kami di handle dengan teman-teman tim Mulai dari kepala produksi, kepala pemasaran dan kepala publikasi atau sosial media Untuk bahan baku yang kami gunakan kami memanfaatkan limbah batok kelapa yang ada di sekitar kami Seperti dari pengepul santan kelapa Dan kami juga menggunakan limbah kayu jati Belanda sebagai bahan pendukung Untuk pengadaan bahan baku kami beli dari pengepul santan kelapa dengan kisaran harga Rp10.000-Rp20.000 per karun Untuk proses produksi kami pertama kali mencari bahan dari pengepul atau pengusaha batok kelapa Dari situ batok kelapa mulai dikeringkan atau dijemur hingga kering Kemudian batok kelapa yang sudah kering kami buat desain yang sesuai dengan pesanan Ketika desain sudah terbuat kami tempel desain tersebut ke dalam media batok kelapa yang sudah kami keringkan tadi Dari media tersebut mulai diukil menggunakan mesin crosshaw atau diukil secara manual Dari situ hasil dari ukiran tersebut kemudian diamplas hingga halus Dan kemudian proses tempel pada media background yang sudah kami siapkan Ketika sudah media background disiapkan dilanjutkan dengan tahap finishing dan tahap packaging Dilanjutkan dengan pemasaran Produk batoku Jambi memiliki target pasar yaitu masyarakat milenial Kaum-kaum muda kemudian masyarakat umum yang ada di provinsi Jambi Tidak menutup kemungkinan kami memiliki customer yang berasal dari luar provinsi Jambi Produk kami memiliki ketahanan yang sangat relatif tinggi Mulai dari tingkat kualitasnya itu terjamin bisa dipakai hingga bertahun-tahun sesuai dengan pemakaiannya Dan juga kami didukung oleh beberapa faktor atas kualitas yang tinggi itu Itu berasal dari cat pilok ataupun cat clear yang kami berikan kepada produk kami Keunggulan dari produk batoku Jambi ini tentunya menggunakan limbah yang sudah tidak terpakai Sehingga ramah lingkungan Yang kedua keunggulannya yaitu batoku Jambi dibuat dengan bentuk 2 dimensi dan juga 3 dimensi Dan keunggulan yang terakhir yaitu produk batoku Jambi ini memiliki gradiasi warna Karena ada perpaduan dari batok kelapa tua dan muda Untuk harga dari produk rajinan batoku Jambi yaitu yang pertama ada gantungan kunci Dimulai dari Rp30.000-Rp50.000 dengan tingkat kesulitannya masing-masing Selanjutnya ada gelang dengan harga Rp25.000-Rp50.000 Lalu ada kalung dan cincin dengan harga Rp20.000 Hiasan meja dengan harga Rp95.000 Pelakat dengan harga Rp150.000-Rp250.000 Dan miniatur dengan harga Rp1.000-Rp1.500.000 Kami juga menerima request dan custom dari para konsumen Untuk promosi dan pemasaran kami menggunakan akum media sosial Seperti Instagram, TikTok, WA Business, dan aplikasi Shopee Alhamdulillah seiring berjalannya waktu usaha kami batoku Jambi Itu mendapatkan support dan dukungan dari pihak internal maupun eksternal Dari internal kami Alhamdulillah mendapatkan support dari keluarga Kemudian dari kerabat teman-teman Kemudian untuk pihak eksternalnya kami mendapatkan banyak sekali dukungan Berasal dari pihak pemerintah Kemudian pihak kampus Universitas Jambi Seperti bantuan program mahasiswa wira usaha tahun 2023 Serta kami juga telah mendapatkan kerjasama dari brand salah satu yang ada di Jepang Itu adalah produk Uniqlo yang kami kerjasama selama sekurang lebih satu tahun Itu di display produk kami di Jantos Suka duka yang kami alami dari mulai merintis hingga berjalannya usaha ini Mulai dari orang yang menganggap sebelah mata usaha kami Karena kami menderikannya yaitu anak muda semua Anggapannya bahwa usaha ini hanya berjalan 3-5 bulan Maka dari itu kami mampu membuktikan bahwa kami sudah hampir satu tahun berjalan Dari situlah yang memotivasi kami untuk terus berkembang dan maju ke depannya Kami ingin Batoku Jambi ini terus berkembang dan sustainable ke depannya Dengan menggunakan mahasiswa yang kreatif untuk mengembangkan bakat dan minatnya Serta juga untuk belajar tentang bagaimana cara berwira usaha Agar ketika lulus dari kuliah mereka mampu untuk menjalankan wira usaha Sesuai dengan yang mereka pelajari pada saat merintis Batoku Jambi ini Terima kasih Universitas Jambi atas support dan dukungannya untuk mengembangkan usaha dari Batoku Jambi Harapan ke depannya tentunya bagi diri sendiri itu untuk menambah pengalaman Dan juga menambah kemampuan bagi diri kita sendiri ketika mengikuti ataupun memperlanjutkan usaha ini Kemudian untuk harapan ke depannya bagi usaha ini yaitu kami bisa mengembangkannya lebih luas Dan juga memiliki offline store sendiri Kemudian kami juga berharap usaha produk Batoku Jambi ini bisa menembus pasar luar negeri Dan juga kami ingin bermanfaat bagi generasi muda dengan cara merangkul dan memberikan pelatihan kerejinan tangan Baik secara umum ataupun lewat sekolah-sekolah Untuk menunjang kreativitas bagi generasi muda dan juga sebagai wadah positif bagi generasi muda Semoga Provinsi Jambi bangga terhadap kami para generasi muda yang kreatif Dukung terus Batoku Jambi ya Saya selalu mendukung kepada teman-teman dari Universitas Jambi untuk tetap berwirausaha sejak dini Jangan lupa belajar dan terus berprestasi Batoku Jambi Kerajinan dari Batoku Jambi Mudah peduli berdaya kreasi Mudah peduli berdaya keren Mudah peduli semasa Mudah peduli berdaya keren Terima kasih.